Terkait dengan OBS ini, tadi yang sudah dibahas oleh Ustadz Mustafa Yamin, itu sebenarnya OBS itu apa sih, Miss Evi? Banyak yang bertanya-tanya sebetulnya dari para wali siswa. Silahkan, Miss Evi. Tadi terkait informasi yang diberikan oleh Ustadz Yamin untuk alternatif atau jalan yang bisa menjadi pilihan bagi siswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Eropa. Namun sebelumnya saya ingin berbagi sedikit untuk fakta saat ini mengenai trend studi di luar negeri dan khususnya untuk di Indonesia. Ini saya ingin berbagi fakta terkini untuk study abroad trend studi di luar negeri saat ini. Ini adalah IDP report yang terbaru yang mana juga dicantumkan di artikel ISAF Monitor tertanggal 7 Desember 2022. Berdasarkan data dari UNESCO 2019, student di Indonesia itu yang belajar ke luar negeri itu kurang lebih 60 ribu siswa. Dan ini terbilang sangat sedikit ya. Terbilang sangat sedikit karena di bulan Juni 2021 di dalam webinar nasional yang mana itu adalah dari Kementerian Pendidikan dan menyatakan bahwa setiap tahunnya di Indonesia itu ada lulusan pelajar SMA, SMK, dan Madrasa Aliyah sebanyak 3,7 juta siswa lulusan SMA, SMK, dan Madrasa Aliyah. Jadi angka 60 ribu di sini masih terbilang sangat sedikit. Kemudian sebagian besar mereka untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik student di Indonesia itu mereka melihat UK sebagai pilihan pertama untuk mereka studi ke luar negeri. Oke, nah ini mungkin bisa saya sampaikan dari diagramnya di sini. Ini adalah destinasi student di Indonesia. Terlihat trennya di situ dari tahun 2001 sampai 2022. 2022 yang paling atas ini adalah UK. Masih UK adalah menjadi destinasi utama buat siswa di Indonesia untuk study di luar negeri dan terus meningkat di tahun 2022 September. Kemudian disusul US, Amerika. Dari angka yang tadi yang hanya 60 ribu siswa di Indonesia yang melanjutkan studi ke luar negeri itu ada beberapa situasi yang terjadi di Indonesia umumnya. Ini berdasarkan report dari World Economic Forum tahun 2021 bahwa 70 persen kebanyakan orang tidak bisa mendapat pendidikan yang mahal. Artinya yang berkualitas termasuk studi ke luar negeri. Dan biaya adalah termasuk main problem. Oke, jadi permasalahan pembiayaan itu adalah masalah utama. Namun dengan sekarang adanya teknologi, tentu online learning itu sudah membuat menjadi mudah. Sebagian masalah ini bisa terpecahkan. Oke, namun ada lagi kenapa kok angkanya sedikit sekali ya. Student lulusan SMA untuk studi di luar negeri. Karena ada beberapa juga situasinya, ini berdasarkan report baik dari IADP dan World Economic Forum. Karena beberapa keluarga yang mereka secara finansial, secara biaya tidak ada masalah. Artinya mereka bisa-bisa saja berangkatin anaknya ke studi ke luar negeri. Namun ternyata ada kekhawatiran bahwa orang tua itu tidak ingin mengirimkan anaknya ke studi ke luar negeri. Itu terlalu cepat. Artinya lulus SMA langsung berangkat. Nah, berdasarkan survei, mereka ini menyukai model studi ke luar negeri dengan 1 plus 2 atau 2 plus 1. Artinya 1 tahun studi di Indonesia, kemudian 2 tahun studi di luar negeri. Atau sekarang yang menjadi pilihan adalah 2 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar negeri. Dan di sini juga ada beberapa lagi situasinya bahwa ternyata angka yang begitu kecil lulusan SMA kita melanjutkan studi ke luar negeri. Dan mereka memilih untuk model studi yang 2 plus 1 karena memang mereka ingin studi ke luar negeri tapi tidak ingin lama-lama di sana. Mereka ingin cepat-cepat pulang. Dan kemudian yang kedua adalah banyak juga siswa ingin punya foreign degree, international degree, tapi dia tidak mau jauh dari rumah. Tidak mau jauh dari keluarga atau jauh dari rumah. Itu adalah situasi yang sekarang terjadi di Indonesia, itu dari tahun 2019 sampai 2022. Maka dari itu di sini untuk saat ini online business school itu menjadi pilihan banyak dari siswa karena bisa menjawab tadi semua kekhawatiran dan situasi yang banyak terjadi di Indonesia. Oke jadi online business school, online business school ini adalah lembaga pendidikan di United Kingdom, mereka ofis di Calventry dan di London. Mereka menyediakan jalur yang sangat unik untuk program bagi siswa yang ingin studi di Inggris. Ya, studi di Inggris dan baik secara online maupun on campus di United Kingdom. Oke. Nah, apa sih yang membuat program di OBS ini menjadi pilihan banyak siswa khususnya di sejak 2022 sampai tahun ini yang membuat kita berbeda dengan program studi keluar negeri yang ada karena dengan belajar di OBS itu student hanya membutuhkan satu tahun untuk studi di UK University baik untuk S1 ataupun S2, BA or MBA setelah mereka studi dengan OBS dua tahun pertama, level 4 atau 5. Jadi saya bisa sampaikan sedikit bahwa level 4 adalah tahun pertama di universitas, level 5 adalah tahun kedua. Jadi setelah mereka studi dua tahun dengan OBS, mereka hanya butuh satu tahun untuk studi di UK University. Baik secara online maupun secara offline atau on campus. Dan hampir semua universitas di Inggris menerima student di OBS untuk menyelesaikan degerinya. Jadi tidak hanya satu atau dua universitas saja, namun hampir semua universitas di Inggris itu menerima siswa dari OBS untuk melengkapi degerinya. Satu tahun di universitas mereka. Oke, dan ini bisa dilakukan juga secara full online atau nanti on campus di UK. Oke, jadi singkatnya, roadmapnya student untuk belajar ke luar negeri untuk degeri, UK degeri, yaitu setelah lulus SMA, mereka studi dengan OBS, level 4, level 5. Level 4 adalah tahun pertama universitas, level 5 tahun kedua, ini secara online. Kemudian untuk tahun terakhirnya siswa bisa memilih universitas yang diinginkan. untuk final year, untuk tugas akhir saja. Karena semua perkuliahan, materi perkuliahan, semua sudah di-deliver melalui OBS. Kemudian satu tahun saja untuk di UK University. Dan ini pun student punya opsi bisa online atau on campus. Tapi kalau online, sudah wajib ke sana. Nah, ini beberapa universitas yang bekerja sama langsung dengan OBS. Artinya, setelah student menyelesaikan di level 4, 5 ini, dari OBS bisa menyediakan letter of acceptance untuk siswa. Jadi, misalnya student ingin nanti degerinya, UK degerinya dikeluarkan oleh Anglia Raskin University, nanti OBS yang akan memproses ke universitas dan menyediakan letter of acceptance langsung untuk siswa kita. Bahkan dari level 4 pun, siswa sudah bisa menentukan universitasnya, dan dari OBS sudah bisa menyediakan letter of acceptance-nya. Nah, kalau online university, mereka juga bisa memproses untuk mengajukan untuk tahun terakhirnya. Oke, ini sekilas ya untuk di OBS ini, student tidak hanya belajar akademik saja, namun juga ada non-akademik, artinya student juga dibekali dengan personal development module, kemudian ada soft skill, di situ nanti bagaimana membuat CV, bagaimana interview skills, dan kemudian ada social learning experiences, artinya siswa OBS itu nanti terdaftar di dalam membership untuk organisasi internasional, tergantung nanti dari jurusannya, artinya akan mempunyai networking yang luas. Oke, ini adalah awarding body yang mengakreditasi semua module program di OBS, kemudian ini universitasnya, dan ini tadi yang international organisasi, berbagai international organisasi, yang nanti bisa student kita ikuti secara free. Oke, dan student belajar di OBS, mereka akan mendapatkan akun dari OBS, dan mereka punya portal pembelajaran sendiri, jadi semua handbook, module, assessment, assignment, semua di situ, student bisa akses, dan begitu juga untuk mensubmit tugas-tugas akhirnya. Oke, ini adalah program-programnya, nanti bisa dilihat lebih lanjut ya di website-nya. Jadi program S1 di OBS itu dari akuntansi, bisnis, sampai IT, ada kesehatan, ada hospitality, perhotelan. Dan ini ijazah-ijazah yang akan didapat oleh student dari OBS, kemudian dari badan akreditasi UK, ini yang akan digunakan untuk nanti ke universiti. Dan ini salah satu contoh, salah satu contoh degeri ijazah yang dikeluarkan untuk akhir setelah student lulus ini untuk di Anglia Raskin. Oke, dan yang tidak kalah penting lagi, dengan study di OBS itu student mempunyai potensi yang untuk mendapatkan pekerjaan impiannya melalui OBS Career Hub. Jadi nanti di dalam akun student tadi, student portal pembelajaran itu ada Career Hub, itu di situ student bisa meng-create profile dia secara free, kemudian bisa mengambil personality test secara free yang dikeluarkan oleh Myers-Briggs. dan itu untuk memberi informasi ke student bahwa ini job yang the best buat dia. Nah, nanti di situ student hanya upload profile dia, dan student tidak perlu searching pekerjaan atau recruitment agency, nanti employers atau company yang akan menemukan student kita dan akan meng-contact student kita. karena OBS bekerja sama dengan multiple job platforms di internasional, di Eropa. Oke, dan the UK ini mempunyai kebijakan yang terbaik untuk post study visa. Post study work visa. Jadi selepas study dengan di UK, mereka juga memberikan extend dua tahun untuk eksplor pekerjaan di UK. Kemudian ada negara Australia, Kanada yang juga mempunyai kebijakan seperti itu. Oke, itu tadi tentang OBS untuk program dia di S1 dan S2 dengan model yang sama. Nah, semua ini bisa dipersiapkan sejak SMA, yaitu melalui program di OBS level 3, atau lebih familiar disebut pre-university program atau foundation diploma program. Oke, nah apa sih yang membuat foundation diploma kita itu beda dengan foundation program lainnya? Banyak sekolah-sekolah dari SMA juga sudah mempersiapkan foundation program. Nah, kita mempunyai beberapa perbedaan dan keuntungan untuk student, karena dengan mengambil foundation program di SMA, student bisa langsung melanjutkan studi dia di UK, baik melalui OBS ataupun melalui jalur yang umum seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Yamin. Kalaupun melalui via OBS, mereka akan direct entry langsung masuk ke level 45-nya OBS. Dan foundation program kita ini adalah fast track program, artinya program ini dilakukan di SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Dan di kelas 12 semester 2, student sudah bisa memulai level 4-nya. Jadi sudah start duluan untuk satu semester. Dan ini untuk studi level 45 bisa dilakukan full online, maka itu banyak student OBS yang dia juga keterima di PTN di dalam negeri, mereka tetap ambil PTN-nya dan mereka juga mengikuti perkulihan di OBS. Karena ini bisa dilakukan full secara online. Oke, jadi mereka ingin punya national degree dan ingin punya UK degree. Oke, jadi ini singkatnya untuk roadmap perjalanan student dari SMA hingga S1. Nanti di SMA mereka bisa memulai level 3 ini, atau yang disebut pre-university atau foundation diploma program dari kelas 10. Dan kemudian lanjut ke level 45, dan kemudian ini secara online, dan kemudian satu tahun di UK University bisa secara online ataupun mau ngampus di sana. Oke, dan pada saat mengikuti level 3 di SMA, ini juga akan diberikan modul tambahan, itu tadi untuk personal development, untuk meningkatkan kemandirian, maturity, self-confidence. Ada modul free. Kemudian ditambah lagi ada modul free untuk English language dan IELTS training. Jadi untuk mereka masuk ke level 4 diperlukan IELTS, namun selama belajar dengan OBS itu student akan dilengkapi dengan English module untuk memperbaikin English-nya. Karena nanti tahun terakhir mereka juga harus ke university, itu untuk mengerjakan tugas akhir tentunya dibutuhkan tingkat kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik. Oke, ini jurusan-jurusan di level 3. ada akuntansi, bisnis, IT, dan engineering. Nanti bisa dilihat lebih jauh di website OBS. Kemudian ini ijazah-ijasanya akan diterima. Oke, dan ini untuk biayanya foundation diploma di SMA itu, kita kurskan 38 juta. itu sudah sampai selesai, sudah termasuk ujian, assessment, assignment, sampai ijazah. Oke, dan kemudian untuk lanjut ke university-nya, dua tahun pertama itu hanya 2.600 sponsor link. Berarti sekitar 52 juta untuk dua tahun pertama. Dan nanti tahun terakhirnya dengan UK University, itu nanti tergantung pilihan siswa, mau online atau offline. Kalau mau tetap online, kisarannya saat ini adalah kurang dari 6.000 sponsor link. Jadi hanya 120 jutaan, nggak sampai 150 juta. Itu kalau mau full online sampai mendapatkan degree dengan UK University. Oke, jadi nanti untuk detail, ingin tahu lebih jauh, bisa ke website-nya. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa keuntungan atau kelebihan yang bisa kita berikan dari OBS ini adalah tadi tentunya cost ya, cost efektif, biaya tentu lebih murah, save money, kemudian save time. Karena tadi ada jalur fast track, pathway, dengan learning models-nya yang tadi bisa kita mulai dari kelas 12. Kemudian simply procedures, jadi tadi tidak ada procedure, baik secara administrasi dan segala suatunya, tentu tadi tidak ada yang namanya statement of purpose, tidak ada yang namanya IELTS, karena dari SMA lanjut langsung ke level 45, direct entry, dan tentu juga fleksibel. Tadi saya katakan fleksibel artinya, kalaupun lulus SMA ada yang keterima di PTN, ingin tetap ambil PTN-nya, tapi ingin punya UK degree juga untuk bisnis manajemennya misalnya, itu juga bisa dilakukan oleh siswa, dan yang tidak kalah penting tadi, jadi student punya potensi, potensial to get a dream job, jadi bisa mendapatkan pekerjaan impian secara mudah karena hanya cukup mengupload profile mereka di akun student masing-masing. Oke, nah, jadi dengan ini OBS bekerja sama dengan Alwildan, seperti tadi sampaikan Ustadz Yamin, untuk melakukan program kerjasama di level 3, untuk foundation program di SMA. Oke, jadi saya share dengan cepat sekilas. Oke, ya, jadi kerja sama OBS dengan Alwildan ini sejak 2019, yaitu kita mengadakan kerjasama untuk level 3, mempersiapkan siswa dari SMA untuk foundation program, kemudian tadi ditambahkan dengan personal development program dan English module. Nah, untuk di SMP, kita hanya memulainya dengan personal development programnya. Oke, ini nanti bisa dilihat detail ya, ini bagaimana untuk kepercayaan diri, apa namanya, untuk tadi mempunyai clear vision. Ya, karena seperti disampaikan Ustadz Yamin tadi, harus jelas juga statement of purpose-nya, jika memang student mau studi ke luar negeri dengan jalur lain di luar OBS. Nah, untuk yang SMA-nya, kita bekerja sama untuk foundation diploma-nya tadi, untuk mempersiapkan mereka studi ke luar negeri. Ya, jadi program yang diadakan di SMA, yaitu level 3, foundation diploma course, tadi ada beberapa jurusan, student bisa menentukan satu jurusan, business management, atau engineering, atau IT. Kemudian ada English language and IELTS course, dan ada personal development-nya. Dan ini untuk English dan personal development itu diberikan secara free, langsung di dalam akunnya siswa. Nah, jadi singkatnya, ini adalah roadmap students, I will done di SMA. Di SMA, mereka akan memulai level 3, kelas 10 sampai 12, semester 1. Kemudian level 4-nya, kelas 12, semester 2, student sudah bisa mengambil level 4, yaitu tahun pertama di university. Kemudian tahun terakhirnya, bisa online atau on campus, universitas pilihan, ataupun universitas lainnya, atau mereka double degree dengan local university pada saat mereka lulus SMA. Ya, ini jurusan yang ditawarkan oleh Alwildan. Ada tiga, business management, IT, dan engineering. Dan ini English programnya. Oke, dari saya mungkin cukup sekian, Mr. Taufan. Terima kasih telah menonton!